Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tujuan saya mengumumkan bapak-bapak dan warga disini adalah ingin mengumumkan bahwa desa kita yang tercinta ini sebentar lagi akan dibangun sebuah pabrik penggilingan padi yang mana beras-beras itu nanti akan dicap dengan nama desa kita Kayak beras canjur ya pak? Persis, betul sekali Dan saya harapkan bapak-bapak nanti bisa bekerja sama yang baik dengan pihak pabrik Nah pak, sekarang ini kita udah sampai di desa paguyuban rakyat pak Pak Surya Seumur-umur pak Saya baru ngerasain pakai baju mahal sekarang ini pak Aduh enak ya pak ya Adem, isis pak Tapi, ya saya kok perasaannya aneh pak Bapak nyamar jadi supir Terus, saya suruh nyamar jadi majikan Sebenarnya ada apa sih pak? Ngapain sih pakai nyamar-nyamar segala gitu loh? Ya sekali-sekali pak Saya gak enak soalnya jadi pimpinan perusahaan terus capek pak Enak kan jadi supir bisa nyantai kan Terus, kalau pak Surya udah jadi supir, mau ngapain? Ya saya mau jalan-jalan, mau liat-liat pemandangan disini, kan enak Lala Terus kalau pak Surya jalan-jalan, terus yang ketemu ngomong sama pak Kades dan orang-orang penduduk sini, siapa pak? Ya kamu Waduh pak Kalau cuma disuruh nyamar jadi majikan, terus duduk manis disini, loh saya bisa pak Tapi kalau sampai disuruh, aduh ngomong sama pak Kades segala Wah lah lah, saya tuh harus ngomong apa pak? Waduh, saya tuh supir pak, bisanya cuma nyetir sama utrakatrik mesin mobil Gimana nih pak? Ya ngomong aja soal beras, kan kamu bekas petani, pasti tau kan? Iya ya Iya, gampang udah Udah, ayo jalan kita Tuhan tolonglah diriku Menjalani hidup ini Mengapakah semua ini terjadi menimpaku? Dan mengapa kau mengambil segala yang ku miliki? Loh, ada apa pak? Kamu denger gak? Ya Merduh sekali suaranya Ini kamu kekang ini Kemana pak? Pak Assalamualaikum Suara kamu bagus sekali Ternyata dugaan aku Benar Wajah kamu secantik suara kamu Nama kamu secantik suara kamu Nama kamu siapa? Ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah Alhamdulillah Udrahman Anwar Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seluruh kampung sini sudah kenal dia. Dia penyanyi, Pak. Saya nggak ada niat buruk lho, Pak. Namanya kenapa? Cuma saya ini kagum sekali mendengar suaranya, Pak. Terima kasih. Siapa namanya, Pak? Namanya mudah diingat. Fitri. Fitri. Bapak dari mana? Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta? Kalau gitu, Bapak utusan pabrik penghilingan beras itu. Apa kabar, Pak? Bukan, Pak. Saya sopirnya, Pak. Kalau bos saya udah jalan keluar. Tapi, kami emang mau ke rumahnya Pak Kades. Gimana kalau saya antar? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Mari, Pak. Silahkan masuk, Pak. Ya. Silahkan, Pak Suria. Silahkan duduk. Nah, ternyata-ternyata. Ini kemala desa kita. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Suria sampai juga dengan selamat di kampung kami. Kedatangan Bapak sudah kami tunggu-tunggu, Pak. Pak Suria, sementara waktu Bapak bisa tinggal di rumah kami. Dan nanti akan kami cari rumah untuk teman tiga ke Bapak. Sama dinas di sini. Ya. Dan untuk sopir Bapak, sementara ini bisa duduk di luar pakai tiga. Karena kamar tamu kami cuma satu, Pak. Saya tidur di mobil aja, Pak. Mas, tolong. Bareng-bareng Pak Suria, Bapak ke kamar, ya. Iya, Pak. Perjalanannya nantar, Pak. Ya, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. 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 sekaligus mendapatkan calon istri. Saya jatuh cinta sama kamu. Saya tidak minta jawabannya sekarang, karena saya tahu bagi seorang wanita, sangat penting untuk mempertimbangkan jawabannya. Nanti dua sampai tiga hari lagi, saya akan mencari-cari tanah di daerah ini. Tapi siapa tahu tanah bapak kamu yang cocok. Setelah itu, saya akan datang melamar kamu. Kalau perlu di depan semua penduduk di sini, biar semua orang tahu kalau saya benar-benar serius sama kamu dan kamu bisa mempertimbangkan jawabannya secepatnya. Hei, Mas. Terus kamu payah tuh. Kamunya enggak karuan. Ngantur lagi. Sebentar ya. Dan di situ akan dibangun lapangan parkir yang canggih dibuat dengan elektronik. Iya, saya juga bingung. Ini mau bangun pabrik? Apa tempat parkir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas kekacauan yang dilakukan oleh supir saya ini. Pantesan ngomongnya enggak nyambung. Supir, aku punya direktur. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Aksa. Saya Direktur Manajemen Kelayakan PT Beras Paguyuban Rakyat yang akan mendirikan pabrik di sini. Sebelumnya, saya mohon maaf karena saya sudah menutupi identitas saya yang asli. Saya melakukan penyamaran ini agar saya bisa seobjektif mungkin memilih tanah yang akan kami pakai untuk membuat pabrik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tempatnya. Strategis, Pak. Pak, saya sudah siapkan makanannya di rumah. Bagus, bagus. Yang enak, ini tamu dari kota ini. Iya. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa kau buat hambamu ini jatuh cinta? Dia pikir wajahku ini cantik, padahal wajahku cacat. Kalau dia melihat wajah ini, pasti dia akan jijik. Terima kasih. Fitri. Mas Uriah. Aku masih menunggu jawaban kamu. Mas, kalau tipe seperti saya, saya sangat menghargai cinta. Mungkin buat saya, cinta itu datang dari hati dan jiwa. Bagi sebagian orang, menikmati cinta mungkin hanya memiliki wajah cantik dan tubuh yang indah. Tapi, kalau Mas Uriah seperti itu, lebih baik saya... Aku bukan orang seperti itu, Fitri. Aku tulus cinta sama kamu. Apa... Kamu mau menerima lamaranku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan hadirin semua, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa tanah yang terpilih yang akan dijadikan tempat pabrik pengilian padi, yaitu tanahnya Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak benar-benar bahagia sekali hari ini. Saya harap Pak Rahmat mau merestuinya. Apakah Nasirya benar-benar ingin melamar putri saya? Saya sungguh-sungguh mencintainya, Pak. Dan menerima apa adanya nanti? Saya akan tulus mencintainya. Dan menerima dia apa adanya. Tapi sebelum kita menikah, saya ingin pulang dulu ke Jakarta, Pak. Untuk melaporkan hasil pemilihan tanah ini ke perusahaan pusat, Pak. Oh iya, kapan Nasirya pulang ke Jakarta dan kembali lagi ke sini? Besok saya akan pulang ke Jakarta. Dan dua hari lagi saya akan kembali untuk melaksanakan pernikahan kami. Fitri, apa anak Surya sudah tahu kalau kamu cacat? Apa kamu sudah bicarakan sebelumnya? Saya juga kurang tahu, Pak. Tapi beberapa kali Mas Surya melihat wajah saya, sepertinya Mas Surya tidak keberatan kok, Pak. Atau begini saja. Kamu tulis surat dan suruh orang lain untuk menyampaikan pada Surya. Kamu tidak boleh berdua-dua sebelum kamu resmi menikah. Iya, Pak. Nah, Bapak istirahat dulu ya. Mas Surya yang terkasih, singkat saja surat saya. Saya cuma akan memberitahukan satu hal yang sangat penting untuk kelanjutan hubungan kita. Sebelum kita menikah, Mas Surya harus tahu kalau wajah kanan saya sebenarnya cacat. Bekas terkena minyak panas, Mas. Kalau Mas Surya masih mencintai saya, tolong cepat kembali. Mas Surya dan Bapak harus bicara serius untuk membahas tentang pernikahan kita. Mas Surya dan Bapak harus bicara serius saya tidak bisa mengirim sendiri yang selalu mengasihi kamu. Tunggu, kita botol lewat jauh. Kok pun aja, yuk? Tunggu. Ya, kotor deh. Kalau belepotan lumpur begini, gimana bisa dibaca? Waduh, gawat. Kalau Kak Fitri tahu, bisa-bisa kita kena omel nih. Kalau gitu, jangan bilang sama Kak Fitri. Diam-diaman aja. Kan Kak Fitri juga gak akan tahu. Tapi, kalau Kak Fitri nanya, suratnya udah dikasih apa belum? Gimana? Iya, iya. Aku punya akah. Akah apaan? Ini pasti isinya surat cinta. Surat cinta biasanya kan sayang-sayangan. Gimana kalau kita langsung bilang langsung sama Om Surya? Bahwa Kak Fitri itu kangen banget sama Om Surya. Jadi, suruh Om Surya main ke rumahnya Kak Fitri. Gimana? Iya, iya. Aku sece banget. Tapi, kertasnya gimana? Lalu aja deh. Ayo lari. Ayo lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Surya! Om Surya! Ini Om Surya kan? Iya. Kenapa? Om, tadi ada pesan dari Kak Fitri. Katanya Kak Fitri kangen banget sama Om Surya. Terus, Kak Fitri ngajak Om Surya main ke rumahnya. Aduh, Om Suryanya udah mau pulang. Tapi nanti Om Surya bisa kesini lagi. kamu tunggu sebentar ya. Nah, ini surat kamu kasih ke Kak Fitri ya. Dan ini uang untuk jajan kamu berdua. Nih. Yeay, makasih Om Surya. Kak! Ya, kita sulangin. Cukup! Kak, bacain dong surat isi dari Om Surya. Iya, Kak! Kamu masih kecil, mau tahu aja. Iya, Kak Fitri. Pelit anget sih. Iya, deh. Apa kakak kasih tahu? Mas Surya bilang, kalau Mas Surya mau kumah sini, dia mau datang dan mengurusin pernikahan kami. Hooray! Kak Fitri mau nikah! Hooray! 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 Tapi... kenapa Mas Surya nggak menyinggung soal wajah aku ya? Hooray! Apa... karena dia udah biasa ngeliat wajah aku? Hooray! Dan dia menerima apa adanya aku? Hooray! 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 ından dia mabarak ket extent Ko mana bua? Di apa! Hooray! Nah, bagus. Untuk apa-apa. Eh, jalan. Jalan sekelarong, Pak. Siapa kamu? Saya, Pak. Siapa kamu? Keluar kamu! Keluar! Keluar! Enggak kamu! Siapa kamu? Tampun, Pak. Gigi saya, Pak. Kamu ngapain pakai topeng-topeng jelek itu? Iya, iya. Tadi saya beli, Pak, di sini untuk anak saya. Saya paling cici ngeliat muka jelek itu. Tahu! Waduh, maaf, Pak. Maaf, ya. Ayo jalan! Iya, iya, Pak. Hmm... 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 Hmm aku... Senyum yang mengawal Wajah yang rupawan Katapan matanya Dan tutur katanya Semua membuat diriku tergoda Itulah dia yang berkasih pujaan hatiku Lalalalalalalalalalalala Indahnya dunia Bila ku bisa Terus bersama dengan pujaanku Senangnya hati Bila ku bisa Terus bersama dengan pujaanku Indahnya dunia Senangnya hati Bila ku bisa Dekat dengan pujaanku Senyum yang mengawal Saya terima nikahnya Fitri Handayani Binti Rahmat Dengan emas kawin seperangkat alat sholat di Bayar Tunai Bagaimana? Sah? Sah Alhamdulillah Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri Saya Saya Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Aku kan gak mungkin ngajakin kamu, Sen. Sebentar lagi kan kamu akan menikah. Maafin aku ya, Fit. Aku bener-bener gak bisa nemenin kamu. Tapi, tapi kenapa sih kamu, tapi kenapa sih kamu enggak pergi pas anak kamu udah lahir aja. Bahaya loh kamu pergi jauh-jauh dalam keadaan hamil besar seperti ini. Aku harus secepatnya. Harus mencari-cari dia di Jakarta. Tempat di mana dia ada aja juga kamu nggak tahu. Nanti yang ada kamu malah nyasar lagi. Kamu kan lagi hamil besar. Tapi, San, bagaimanapun, Mas Surya adalah ayah dari anak ini. Aku harus ketemu dia, San. Mungkin dengan ketulusan aku, aku akan berhasil untuk melulukan hatinya Mas Surya. Iya, San. Mas Surya. Pak, kasihan, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, Pak. Kasian, Pak. Orang nggak punya, Pak. Tolong, Pak. Alhamdulillah. Pak. Eh, jangan bangun dulu. Jangan bangun dulu. Nanti uangnya kita bagi dua. Ayo. Merem lagi. Merem lagi. Eh, mau ke mana? Jangan bangun dulu. Tunggu. Tunggu. Tolong, Pak. Bapak bawa ke sini. Coba kalau tidak, bagaimana nasib kamu? Terima kasih atas pertolongannya, ya, Pak. Nah, gitu dong. Harus bisa berterima kasih. Jadi, jangan berpikir macam-macam. Bapak begini juga karena ingin menolong kamu. Coba lihat. Kerutmu sudah besar. Bagaimana kalau kamu tiba-tiba melahirkan? Ya, kan? Maaf ya, Pak, kalau saya berpikir soal Bapak yang tidak-tidak. Ya, sudah. Makanya, Nuka, tidak sama. Bapak melihat kamu punya bakat menjadi pengemis. Dengan wajah memelah seperti itu. Dan belut-belut seperti ini. Kamu punya modal pesat untuk menjadi pengemis. Kalau kita kompak, kita bisa dapat uang banyak. Ah, iya. Tapi, Pak, saya datang ke Jakarta bukan untuk mengemis. Yaelah. Memang kamu ke sini mau ikut pemilihan putri Indonesia? Ngawur aja kamu. Dengar, ya, Neng. Ini Jakarta. Setiap orang berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang. Lagian apa salahnya jadi pengemis? Yang penting dapat uang. Saya nggak mau jadi pengemis, Pak. Memang pekerjaan hina. Ini bisnis, Neng. Ini halal. Kita tidak mencuri, tidak mencopet, tidak merampok. Tetapi, mengharap pemberian orang secara ikhlas. Pak, saya minta tolong beri saya pekerjaan yang lain selain jadi pengemis. Bah, emang Bapak ini punya yayasan penyalur tenaga kerja? Ngawur aja kamu. Maaf, Neng. Dengan muka ancur seperti kamu. Pekerjaan apa lagi yang kamu harapkan? Ini Jakarta, Neng. Kota metropolitan. Untuk bisa bekerja di sini, kamu harus punya jasa sarjana. Apa? Gengsi. Gengsi nggak membuat perut menjadi kenyang, Neng. Aduh, jangan nangis, Neng. Nanti dikira dia apa-apain sama Bapak. Jangan nangis, Neng. Sudah, sudah. Begini aja. Bapak akan menampung kamu tinggal di rumah Bapak, ya? Nah, besok kita cari kerja. Setuju? Pak Tan, besok ada orang ayam kawinan. Bawa bagi-bagi sekitar. Yang benar? Benar, tempat biasa, ya. Ah, boleh, boleh. Ayo, ayo. Tapi, Pak. Malah, udah. Ayo, ayo, ayo. Pak, pengantinnya sudah datang. Belum. Bagaimana dagangan kamu habis? Masih ada, Pak. Tinggal sedikit lagi. Alhamdulillah. Bapak makan, ya, Pak, ya? Ah, ambil. Pak! Masurya! Siapa, Mas? Datang, orang gila kali. Okey觉得. Kak! Bowah kan, tur professionals! BABYya! BABYya ya! BABYya! BABYya, udah. BABYya! C Freedom! Yombüler, kan, timpala. BABYya, udah. BABYya! BABYya, udah. BABYya, udah. BABYya, udah. BABYya, udah. Terima kasih. Terima kasih. Saya terima nikahnya Sarah binti Farid dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana, sah? Pak Surya. Mas Surya, jangan menikahi perempuan lain, Mas. Ini aku istrimu. Kita masih terkait pernikahan yang sama. Janin di dalam kendungan ini adalah putih cinta kita, Mas. Mas Surya, aku tidak mau apa-apa, Mas. Aku hanya ingin Mas menerima anak ini. Mas Surya. Pak Lim, tolong usir orang gila itu. Siapa? Siap. Luar. Jangan, Pak. Luar. Luar. Mas Surya. Lepasin, Mas. Mas Surya. Luar. Tunggu. Tinggalkan saya sama dia. Kamu jangan ngocek sembarangan, ya? Atau mau saya laporin polisi biar kamu masuk penjara? Mas. Mas neganya bicara seperti itu sama aku. Ini anak kita, Mas. Dia membutuhkan ayah. Aku tidak mau bayi ini dibilang anak haram, Mas. Mas Surya. Eh, aku tuh gak pernah cinta sama kamu, tau. Kamu, bapakmu, dan orang-orang sekampung itu sama semua. Penipu. Menipu demi harta. Mereka sengaja menyodorkan pelacur kayak kamu, kan? Dan kamu sengaja menjual cinta demi uang. Kamu jangan sembarangan ngaku kalau Janin itu anak aku. Baik itu pasti hasil perbuatan dosa kamu dengan laki-laki lain. Kamu lupa? Dengan laki-laki mana kamu udah pernah tidur? Sekarang kamu ngalah nuduh aku yang menghamili kamu. Anak itu anak haram. Ngerti kamu? Mas Surya. Direktur manajemen kelayakan yang terhormat. Aku kesini untuk mendapatkan hak anakku. Bukan untuk mengemis. Sudah payah aku datang ke Jakarta untuk mencari kamu. Sekarang, aku akan melahirkan anak kita. Aku bersumpah semoga Allah mendengar sumpahku untuk lelaki yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Semoga Allah memberikan hukuman yang setimpal buat kamu. Pergi kamu! Suka Jangan l incumbent. Jangan l permuka. Jangan lordnung aku danike zit. Suka Jangan lupa. Jangan lupa subscribe channel. Jangan lupaakkannya kita jelaskan game Choai. Tahap! Jangan lupa subscribe channel Mbak, tadinya saya datang ke Jakarta Mau mempertemukan anak saya dengan bapaknya Tapi sekarang dia malah tidak ada Lalu untuk apa saya hidup lagi, Pak? Untuk apa? Fitri, jangan sampai berputus asa Apalagi berpikiran untuk mati Karena mati itu urusan Allah, Fitri Ada yang meninggal karena penyakit Ada yang meninggal karena kecelakaan Ada pula yang meninggal pada waktu dilahirkan Seperti anakmu itu Tetapi bapak yakin, Fit? Anakmu sekarang sudah tenang dan bahagia di sisi Allah yang maha kuasa Disanalah tempat yang paling cocok untuk anakmu Mudah-mudahan dia bahagia disana Saya tidak kuat lama-lama hidup di Jakarta, Pak Saya ingin pulang kampung saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas, aku masih penasaran loh sama perempuan yang hamil yang datang ke akad nikah kita tadi. Duh, dia lagi ngapain sih nanya-nanya perempuan gila gitu. Kurang aku gak kenal kok sama dia. Aku gak ada perganyaan lain. Benar, kamu gak kenal sama perempuan itu. Aku gak kenal kok sama perempuan itu. Benar, kamu gak bohong. Kalau kamu bohong, nanti aku alaporen ke papa biar kamu dipecat. Jangan dong, sayang. Aku gak kenal kok. Benar. Mengapa kau mengambil segala yang ku miliki? Di saat aku ingin membahagiakan semua. Hilang, hilang semuanya. Lenyap, lenyap segalanya. Oh Tuhan, apa yang harus ku lakukan? Halo, selamat siang. Suara kamu indah sekali. Perkenalkan nama saya, Sony. Saya seorang musik director. Ya, saya maklum. Bahwa kamu tidak mau berkenalan sama orang asing. Tapi saya bukan orang jahat loh. Ini kartu nama saya. Silahkan kamu datang ke kantor saya. Kalau kamu ingin serius dan ingin menjadi penyanyi terkenal, ketemui saya, oke? Selamat pagi, sayang. Jadi dia menawari kamu menjadi penyanyi? Iya, Pak. Saya disuruh datang ke kantornya. Ini buktinya, Pak. Ini kesempatan emas, Fitri. Kamu harus temuin dia. Kamu lagi butuh pekerjaan, kan? Bapak yakin dia bukan penipu. Dia adalah orang yang dikirim Allah untuk menolong kamu. Begitulah kalau Allah ingin memberi rezeki. Makanya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kesempatan tidak terulang dua kali. Oke? Besok kita ke kantornya. Ya? Mudah-mudahan ya, Pak. Doaatu saat ini tidak dikirim. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Eh, tolong kasih tahu bos kamu, Pak Soni. Fitri dan asistennya sudah datang. Ada perbuatan ya, Pak? Oh, dia mau melamar jadi penyanyi terkenal. Oh, maaf, Pak. Di sini tidak ada lowangan pekerjaan. Lagipula, bos saya sedang tidak ada di tempat. Ayo, Pak. Kita pulang saja. Mungkin bukan rejeki saya untuk jadi penyanyi. Fitri! Apa kabar? Baik. Silahkan. Kalau terkasih tahu Romy, suruh menghadap saya di ruang meeting, ya. Bagaimana tawaran saya? Saya minat sama tawaran Bapak. Saya ingin jadi penyanyi, Pak. Wah, bagus itu, bagus. Kamu akan dilatih lebih dulu. Kesehatan kamu akan diperiksa. Kemudian, penampilan kamu juga harus dirubah. Pakaian kamu harus trendy dan modern. Supaya kelihatan seksi dan laku untuk dijual. Kemudian wajah kamu harus... Maaf, Pak. Sebelum Bapak meneruskan penjelasannya, saya... Saya ingin bicara. Saya... Saya ingin jadi penyanyi, Pak. Tapi... Saya tidak mau membuka jelbap saya. Saya juga ingin... Wajah saya tetap seperti ini, Pak. Kalau wajah kamu seperti ini, mana laku dijual album kamu itu? Saya menjual suara saya, Pak. Bukan tubuh saya atau wajah saya. Bapak sendiri yang bilang dan yakin kalau suara saya itu bagus dan menjual. Biar saya... punya wajah seperti ini saja, Pak. Ini adalah ciri saya, Pak. Maaf, Pak. Bukannya saya sombong. Tapi... Terserah Bapak. Bapak... Mau terima... Saya. Iya, Sony Sayang ada apa? Ronyi... Panggil-panggil saya. Ini saya kenalkan Fitri. Saya akan membuatkan album buat dia. Ih! Gak salah, Yei. Mengorbitin dia. Please, dia liatin mukanya itu. Kayak monster gitu. Eka kan taikong. Alis takut, Pak. Sudah, lakukan perintah saya. Ih, Sony. Jangan gara-gara. Eka kan takut. Saya minta kamu menyiapkan semua keperluan Fitri. Fitri. Semua kebutuhan kamu, keperluan kamu... akan disiapkan oleh Rony. Ya? Silahkan. Yuk, Pak. Iya, yuk. Yuk. Pak. Itu yang namanya Rony itu. Laki itu perempuan, Pak. Bapak periksa saja sendiri. Kalau memang sudah terbukti, boleh buktikan kepada saya. Hahaha. Tuhan tolonglah diriku, jalani hidup ini. Luar biasa, luar biasa. Ternyata kamu diberikan cerita sedih baru bisa bernyanyi. Saya ucapkan sukses ya. Fitri, selamat datang di album perdana. Fitri, selamat ya untuk kamu. Saya suka dengan suara kamu. Sukses untuk kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya Allah. Buat, Buat, Buat. Ya. Apa-apa, Pak? Apa? Tapi Bibi telpon, nyeru aku cepat pulang. Aha. Sayang, hari ini aku ada pertemuan di salah satu studio. Semua produser-produser terkenal pada datang. Ada produser musik, ada produser sinetron. Tapi aku mau kamu yang ngantar. Ampun, cuma masalah gitu doang. Aku itu lagi ada lapat penting di kantor, sayang. Urusan kantor itu lebih penting daripada urusan kayak gitu. Justru ini lebih penting dari semuanya. Papa kan bisa ngurus bisnisnya sendiri. Dan kamu, kamu adalah tugasnya melayani dan mengikuti semua perintah dan keinginan aku. Aku nggak mau ikut. Ayo dong, sayang. Masa kamu tega sih ngeliat aku pergi sendirian? Di sana kan banyak cowok-cowok ganteng lho. Nanti kalau aku digayat gimana? Aku harus kerja. Masih ada rapat lagi di kantor. Bukan begitu. Kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Udah nggak cinta lagi sama aku. Nanti aku bilangin papa lho. Sarah! Iya, iya, iya. Sarah! Saya yakin. Dengan suara emas kamu, kamu bisa mehipnotis para investor dan produser. Benar kan, Pak? Ayo, silahkan ke ruang meeting sekarang. Mari. Ini Pak Suria. Pak Suria, bersalah. Ini kenalkan penyanyi baru kamu. Namanya Fitri. Kenapa, Pak? Kaget melihat saya ada di sini? Tapi inilah saya, Pak. Tapi sebagian orang memuja kecantikan dan keindahan tubuh. Tapi bagi saya, kebersihan jiwa adalah yang paling utama. iya kan, Pak Suria? Nggak gitu, Pak. Mas! Pokoknya aku masih setuju kamu jadi artis. Aku udah cepat, pulang pagi. Bisa aja kamu yang ngurusin suami. Kamu! Sebelah seharusnya istri itu ngurusin suami di rumah. Mas, aku bahagia sama karir aku. Aku nggak mau jadi ibu rumah tangga biasa yang tugasnya cuma ngurusin suami dan anak. Emang aku pembantu, Pak? Itu kan sudah tugas menjadi seorang istri. Kamu gimana sih? Perempuan lain malah seneng suruh ngurusin suami sama anaknya. Oh, oke. Kalau gitu, kamu kawin aja sama pembantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu berdengar lagi dengan Sarah. Saya minta maaf kalau Bapak sampai pendengar itu. Tapi Sarah memang tidak menghargai saya, Pak. Dia selalu merendahkan saya karena saya ini karyawannya Bapak. Memang benar? Kamu karyawan saya? Artinya kamu bawa saya? Ingat itu! Iya, Pak. Tapi kalau dirumahkan saya kepala rumah tangga, Pak. Harusnya Sarah itu hormat sama saya. Kalau begitu, kamu keluar dari kantor saya dan ceraikan Sarah karena saya sudah sanggup merawatnya. Bagaimana perasaanmu setelah kamu menjadi bintang? Saya masih fitri, Pak. Perempuan dari kampung. Cuma bedanya, sekarang saya sudah jadi penyanyi. Jangan terlalu merendah begitu. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang sukses. Dan saya yakin, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang diva. Tidak semua orang bisa berhasil seperti kamu. Kamu benar-benar hebat, sendiri. Semua berkat dari Allah, Pak. Saya harus berterima kasih sama Pak Sony karena Pak Sony suara saya bisa seperti sekarang. Bisa didengar sama banyak orang. Seandainya suatu saat nanti suami kamu ingin kembali, apa kamu bersedia untuk menerimanya? Terima kasih telah menonton! Iya, Pak. Saya sudah siap mau berangkat. Saya menelpon kamu bukan lantaran masalah rekaman. Tetapi saya baru saja menerima telepon dari rumah sakit yang menyatakan pasien yang mendapat kecelakaan terluka parah. Polisi menemukan kartu nama kamu yang beralamatkan studio rekaman saya. Saya sudah coba ke sana. dan ternyata Surya anaknya Pak Farid. Dia seorang pengusaha terkenal dan pernah saya perkenalkan sama kamu waktu itu. Tapi saya sudah menghubungi keluarganya. Halo? Fitri? Halo? Iya, Pak. Gimana? Apa kamu bersedia untuk datang ke rumah sakit guna menjenguknya? Karena kata dokter, dia sering sekali menyebut nama kamu. iya, Pak. Iya, Pak. Pasti. Saya akan segera ke sana, Pak. Terima kasih. Pak Hassan! 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 Terima kasih, dok. Bagaimana keadaan pasien, dok? Bagian tubuh kirinya rumpuh. Tadi istri dan bapak mertuanya juga datang. Tapi mereka buru-buru. Kayaknya cepat-cepat pergi gitu. Dan mereka sudah nggak peduli sama keadaan pasiennya. Fit, jangan paksakan untuk melihat kalau memang kamu belum siap. Sepertinya Allah ingin menghukum dia atas perbuatannya selama ini. Surya wajahnya juga rusak seperti kamu. Ya tidak apa-apa. Coba piksa. Kapan dia bisa pulih, dok? Apa kira-kira lumpuhnya bisa disembuhkan? Saya tidak bisa memastikan. Semua tergantung pada pengobatan, khususnya perhatian dari keluarga. Apa keluarganya sama sekali tidak memperlulikan dia, dok? Ya, sepertinya begitu. Mereka sudah menyediakan suster untuk merawatnya selama 24 jam. Sepertinya mereka orang kaya. Tapi mereka menganggap uang bisa membeli segalanya. Di mana dia tinggal, dok? Sudahlah. Nggak apa-apa kamu jadi janda. Kamu kan masih muda. Kaya. Tenor lagi. Tetupannya laki-laki yang mau jadi sumi kamu. Daripada orang cacat yang nggak ada gunanya itu. Lagian siapa yang sedih sih, Pak? Sarah, Sarah kan juga malah senang cerai sama Mas Surya. Lagian, Mas Surya nggak pernah menurutkan kata-kata Sarah. Itu baru namanya anak bapak. Kamu penyanyi baru itu kan? Ngapain kamu ke sini? Maaf, Pak. Saya ingin memberitahu sama bapak kalau saya adalah orang yang dekat dengan Surya sebelum dia menikahi anak bapak. Saya ditelepon sama rumah sakit, Pak, setelah Surya mengalami kecelakaan. Kata dokter, Surya sudah tidak dipendulikan lagi oleh keluarganya. Saya mohon, Pak. Tolong rawat Surya. Surya sangat membutuhkan kalian. Ngapain kamu ikut urusan kami? Mungkin bagi kalian, Surya sudah tidak berguna lagi. Karena dia cacat. Tapi buat saya, Pak, dia sangat berguna. Karena saya tetap mencintai dia. Karena, karena dia adalah suami saya, Pak. Pergi kamu dari sini. Pergi! Jangan ganggu keluarga kami. Urus orang cacat yang tidak ada gunanya itu. Cepat! Pergi sekarang juga! Pergi sekarang. Pergi sekarang. Pak Soni, Bapak pernah tanya sama saya, apa saya masih mau menerima suami saya kembali? Sekarang, saya sudah putuskan, Pak. Saya akan menerimanya. mungkin dulu dia pernah jahat dan kejam sama saya. Tapi saya akan berusaha untuk memaafkan, ya, Pak. Bagaimanapun juga, dia adalah suami saya. saya tidak tega, Pak, meninggalkan dia dalam keadaan tak berdaya seperti ini. karena saya masih tetap mencintai dia, Pak. Saya bangga padamu. Kamu hamba Allah yang cantik lahir dan batin. ya. Menurut Bapak? Kamu wanita yang baik. Maka semua keputusan saya serahkan kepada kamu. yang memakai padamu. Makanlah. Makanan. 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 Terima kasih telah menonton Maafkan aku ya Sekali lagi maafin aku Maafkan atas segala kesalahan aku Mas Aku ingin Kita tinggal di kampung lagi mas Seperti dulu Aku tidak ingin menjadi penyanyi lagi mas Aku tidak butuh populer Apa mas mau? Mas Aku tidak butuh uang banyak Dan aku tidak butuh kepuleran Kita menggarap sama punya kakek saja ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton